oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita kembali lagi teman-teman hari ini kita akan membuat kompos ya tapi ini daunnya dari daun hijau ya daun basah ini hasil ya pemangkasan pohon kemarin ini sangat sayang kalau kita pulang saja Nah apa bisa kita membuat kompos dengan daun yang hijau seperti ini jawabannya bisa kita ikuti nah ini dia bahan yang kita butuhkan pertama ada nasi ya ini bukan nasi basi tapi nasi kemarin ya nih bisa kita gunakan kemudian ini ada em4 bakteri ya tanaman ada gula merah pengganti molase kemudian saya selalu pakai ragi tapi ini untuk mempercepat yaitu fermentasinya jadi dekomposisi daunnya nanti lebih cepat kemudian untuk daunnya saya ada dua karung dan tinggal kasih air dan kita mulai eh pertama yang kita butuhkan nasinya ya karena memang untuk proses ini lebih lama karena ini ini bukan nasi basi seperti kemarin ya karena nasi basi kemarin itu lebih cepat bapak dan raginya dulu ini terserah sih sebenarnya kita tidak ada anjuran untuk yang mana yang lebih dahulu ini saya sarankan kan jangan banyak-banyak ya teman-teman airnya kemudian kita butuh gula merah ini bisa ya kurang lebih hanya satu on selain anti-bakteri gula merah ini juga biasanya untuk sebagai makanan makanan bagi mikroorganisme atau peperi pengurainya kita tunggu sampai enggak lama ya karena bahannya baru ya kalau ini nasi basi itu bisa kita gunakan seperti kemarin ini saya menggunakan daun hijau akhirnya bahannya saya gunakan kalau daun yang kering saja mungkin hanya nasi saja sudah bisa tapi kalau daun hijau itu akhir lebih cepat itu lebih pembusukannya kita tambahkan sebagai bahan ini ya teman-teman di seperti itu nah ini gula merahnya sudah hancur ya tidak kita campurkan gantatnya papa saya MP nya kita pakai 5 tutup betul-betul tinggal kita masukkan kaun kita masukkan kaun ini ada babu supiarkan ya ini juga cepat ini ya membatu membatu dalam proses penyuraian tinggal kita ratakan bahan-bahan tadi yang seperti biasa kita masukkan kalau untuk daun basah ini prosesnya memang lebih lama ya untuk kompos saya kemarin yang sudah saya buat sekarang usia satu minggu nanti terlihatkan hasilnya sudah sisanya tinggal kita caksikan nah ini kita amankan di tempat yang kedua tidak terkena cinar matahari kebetulan ini tempatnya yang saya gunakan nah ini bukan hasil yang kemarin sudah mulai terkomposisi ya teman-teman nah ini yang kemarin ini sudah sangat lumpek ya ini tinggal jadinya memang agak lama ya mungkin tiga minggu sampai satu bulanan itu baru jadi kemudian tidak lupa kalau lama sudah terlihat kering ini satu minggu masih terlihat basah ya ini kalau sudah kering itu usahakan disemprot dengan air ataupun bisa dengan utama nasi juga di dalam tutup dan kita simpan ini kita tarik atas yang lama ya biar airnya ini tinggal tunggu prosesnya kita lihat satu minggu kalau kekurangan air rasa kering tinggal ditambah air kalau masih basah biarkan saja ya sekian dari saya Terima kasih